Hai semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di Youtube Mami Yurizi Bagi yang belum subscribe Bisa langsung klik tombol subscribe Dan tombol lonceng notifikasinya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Nah teman-teman, hari ini saya mau buat Donat yang lagi viral nih Yaitu Donat Lokumades Lokumades ini terkenal di Yunani Dan donat ini rasanya Sangat enak dan empuk banget Bikinnya juga praktis banget Nah teman-teman, mau tau cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya Nah untuk bahan-bahannya Yang kita perlukan Disini ada tepung terigu protein sedang Lalu ada susu UHT Atau susu cair yang plain Dan ada gula pasir Juga ada sedikit garam Dan ada ragi instan Selanjutnya untuk cara buatnya Siapkan tepung terigu Masukkan ragi instan Tambahkan sedikit garam Tambahkan gula pasir Lalu aduk-aduk rata seperti ini Selanjutnya kita masukkan semua susu cairnya Lalu kita aduk sampai dia itu benar-benar tercampur menjadi satu ya Atau sampai benar-benar rata Nah kalau udah kayak gini Udah tercampur semua Sekarang akan kita istirahatkan Sampai adonan itu mengembang dua kali lipat Kurang lebih itu satu jam Nah ini dia teman-teman Adonannya sudah mengembang dua kali lipat Ini saya istirahatkan kurang lebih satu jam Dengan suhu ruangan yang hangat Nah sekarang akan kita aduk dulu Seperti ini Kita akan melihat teksturnya Kalau teksturnya itu sudah berserat ya teman-teman Seperti ini Selanjutnya Ini adonan akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman Supaya nanti kita mudah untuk mencetaknya Kita siapkan Di sini sudah saya masukkan ke dalam gelas Lalu kita tuangkan aja adonan secukupnya Nah sudah seperti ini Nanti di bawahnya di sini akan kita gunting Lalu kita siapkan minyak goreng Yang sudah kita panaskan terlebih dahulu Seperti ini Minyaknya pertama jangan panas-panas dulu Kita masukkan aja Lalu kita gunting-gunting seperti ini Nah ini tahap awal Minyaknya tidak terlalu panas ya teman-teman Supaya nanti kita tidak kena minyak ya Seperti ini Nah ini kita gunting-gunting seperti ini Lalu apinya bisa kita taikan ke yang sedang Nah ini jangan diaduk-aduk dulu Karena dia itu masih lembek Nah teman-teman seperti ini Kalau kira-kira sudah agak mengeras Boleh kita aduk-aduk seperti ini Nah dia akan menjadi bulat ya teman-teman Tuh lihat lucu banget Bagus banget Kayak cilok-cilok gitu Dan ini gorengnya itu Sampai berwarna kuning kecoklatan ya teman-teman Nah teman-teman Kalau kira-kira Donat lukum adesnya Sudah berwarna coklat seperti ini Atau sudah kekuningan Ini langsung aja kita angkat Nah tuh teman-teman Seperti ini Warnanya sudah warna kuning kecoklatan Dan dia pun bentuknya sudah bulat Seperti ini Selanjutnya kita kerjakan Semuanya sampai selesai ya Nah ini dia Luku madesnya sudah semua saya goreng Seperti ini Sekarang kita akan membuat sirupnya Dan untuk bahannya Disini kita menyiapkan air secukupnya Lalu ada gula pasir Dan saya menggunakan madu Untuk cara buatnya Kita masukkan aja semua bahan Menjadi satu ke dalam panci Seperti ini Lalu tambahkan air Lalu kita aduk-aduk Seperti ini Sekarang akan kita masak Sampai dia itu mendidih Kita masak dengan api yang sedang aja Sampai gulanya dan airnya itu mendidih ya teman-teman Seperti ini Nah kalau sudah mendidih seperti ini Ini kita angkat aja Lalu kita dinginkan dulu ya teman-teman Sampai benar-benar dingin Selanjutnya disini saya akan membuat Glacenya untuk toppingnya Disini ada gula powder Atau gula halus Lalu ada air panas secukupnya Dan ada cocoa powder Dan disini ada margarin Dan untuk cara buatnya Kita siapkan wadah Kita masukkan gula powder Cocoa powder Lalu tambahkan air Sedikit demi sedikit Ini air panas ya teman-teman Dan kita aduk seperti ini Kalau kira-kira Masih kurang air Boleh kita tambahkan Sedikit-sedikit lagi Seperti ini Nah kita aduk-aduk Sampai dia itu benar-benar menyatu Atau mencair ya seperti ini Tapi jangan terlalu banyak air ya teman-teman Nanti dia itu susah untuk keringnya Nah selanjutnya kita masukkan aja margarinnya Lalu kembali kita aduk rata Seperti ini Nah ini teksturnya sudah kental Seperti ini Ini sudah bisa kita pakai Nah teman-teman Sekarang lokumades ini Akan kita masukkan ke dalam sirup Yang kita buat tadi Nah sebelumnya kita akan melihat teksturnya Apakah dia itu benar-benar empuk atau tidak Ini tuh lokumades ini Benar-benar empuk dan enak banget loh teman-teman Jadi tanpa kita ulen dengan tangan Dia pun sudah jadi empuk seperti ini Tuh lihat teman-teman Dia pun berserat seperti ini Dan ini rasanya benar-benar enak banget Anak-anak itu pasti suka banget Karena bisa kita kasih dengan topping yang kita mau Nah teman-teman Sekarang kita masukkan aja ke dalam Sirup yang kita buat tadi Dan ini sirupnya itu sudah dingin ya teman-teman Jadi langsung aja kita aduk-aduk seperti ini Sampai donat lokumadesnya itu Membasahi dengan sirupnya Nah sekarang kita salin ke piring seperti ini Ini tuh tahan awetnya loh teman-teman Walaupun kita balurkan dengan sirup ini Dia itu tetap agak crunchy di luarnya Dan lembut di dalamnya Nah sekarang selanjutnya Disini kita kasih toppingnya dengan gula powder aja Seperti ini Dan untuk yang satu lagi Ini hasilnya cukup banyak teman-teman Jadi bisa kita kasih topping glasenya Yang coklat yang kita buat tadi Atau teman-teman bisa kasih topping yang teman-teman suka nih Bisa dengan nutella Atau krim tiramisu Pokoknya sesuai dengan selera ya Nah teman-teman ini dia Ini lokumadesnya sudah jadi seperti ini Warnanya juga cantik banget Perpaduan coklat dan putih Dan rasanya sudah pasti enak banget Untuk buatnya pun gampang banget Teman-teman harus coba di rumah ya Oke teman-teman terima kasih Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum